Baik Bapak Ibu Jadi ini adalah video tambahan Tentang bagaimana cara Membagikan Form Atau spreadsheet Yang mana Bapak Ibu membuatnya dengan email Belajar Atau mungkin yang Dari Madrasah itu dengan email Kemenak ya seperti itu Jadi kalau tidak di setting itu Tidak harusnya ya Tidak bisa dibuka oleh orang lain di luar Organisasi jadi kalau siswa Buka atau saya buka dengan Gmail itu tidak bisa Baik saya contohkan ya Disini saya menggunakan email UNES Google Form Nah disini Saya membuat Google Form Sama seperti kemarin Langsung saya bagikan Saya bagikan linknya Kemudian Contoh saya kirim ke orang lain Begitu Nah Yang muncul akan seperti ini Ya anda perlu izin Karena Saya membuka dengan email biasa Atau email Google Gmail Katakanlah seperti itu Nah caranya bagaimana Jadi disini Di form ini Bapak Ibu harus Rubah dulu Pengaturannya Jadi di bagian setting Atau pengaturan yang bahasa Indonesia Pada bagian Respond Nah ini Require sign in Atau di bagian ini Ya ini di off kan Ini kurang lebih Artinya Menolak untuk Akses di luar Organisasi Seperti itu Kalau mungkin Bapak Ibu dari Akun belajar Itu kan dari Camp Digboot Itu juga kurang lebih sama Ini di off kan Nah Saya coba lagi Sudah di save Saya coba di Akun sebelah Saya refresh Nah Sudah bisa terbuka Bapak Ibu Begitu Jadi Kalau Bapak Ibu Menggunakan akun belajar Pastikan Ininya sudah dibuka Ya Jadi di bagian setting Atau pengaturan Kemudian di menu Submenu Respond Gitu Jadi di bagian ini Yang tadinya aktif Itu dimatikan dulu Begitu Kemudian Bagi Bapak Ibu Yang Seednya Atau recapnya Oke Nah ini Bapak Ibu yang Recapnya Menggunakan email Belajar Cara membagikannya Sama Cuma Disini ada Langkah Extra Seperti itu Klik Bagikan Atau share Oh Belum dikasih nama Oke Saya simpan dulu Namanya Nah ini Oh ini sudah Sudah dibagikan Sebentar Karena Foldernya disini Sudah saya Bagikan Sebentar Nah Kurang lebih Seperti ini Jadi Kalau belum Dibagikan Ini bisa Klik Di kanan Atas Tadi Mungkin Dianggap Lewat saja Bapak Ibu Bapak Ibu Karena ada Pengaturan Yang berbeda Nah Bapak Ibu Bisa membagikannya Disini Ada tiga Kalau kemarin Bapak Ibu Di akun Google Atau Gmail Yang saya Contohkan Itu hanya Ada dua Cuma Restrict Dan Anyone with The link Atau Semua yang memiliki Link Kalau email Organisasi Ada tiga Begitu Jadi Bapak Ibu Kalau pilih Yang tengah Itu hanya Organisasi Yang bisa Membuka Atau hanya Akun belajar Yang bisa Membuka Nah Bapak Ibu Kalau ingin Membagikan Kesiswa Pilih Yang bawah Begitu Jadi Semuanya Bisa Mengakses Begitu Juga Ini Viewer Ini Pastikan Yang atas Saja Jadi Biar Siswa Tidak Bisa Mengedit Begitu Kalau Sudah Diklik Done Saya Caktikan Copy Link Sekalian Kalau Di Form Ini Bisa Klik Yang tengah Kemudian Dikopy Tempel Saja Disini Katakanlah Kalau Ini Bisa Diklik Share Lalu Copy Link Begitu Nah Ini Link Recap Dan Link Google Form Begitu Bapak Bapak Ibu Terima Kasih D hade